Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum recian, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Piki Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang, kaum pemula, kaum recian, reban, cari cuan Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke, jadi kondisi market saat ini ya masih beris-beris aja ya Masih berdarah-darah, sepertinya sedang datang bulan ya Tetapi disini gue gak bakalan ngebahas koin-koin yang ada di layar HP kalian ya Gue bakalan ngebahas daripada token yang tercepat dan juga termurah biaya gaspiknya ya Oke, langsung aja kita cek dari segi harganya sekarang Nah, jadi inilah koinnya yang bakalan gue bahas pada malam hari ini Yaitu bris koin Wow, luar biasa ini Ini dari time frame satu hari-nya dia seperti ini ya Bergelombang-gelombang gitu Kemarin itu dia sempat menyentuh ke harga 1.5 Ini bukan kemarin sih ya Ini pada tanggal 18 bulan April ya Dia mencapai ke harga 1.5 Wow, luar biasa itu Dimana pas si bris koin ini listing di koin nampaknya gitu ya Dan disana mungkin juga banyak yang take profit lalu masuk lagi di area sini ya Dan disini juga take profit lagi mungkin gitu Makanya turun ya Kemungkinan ini akan naik lagi nih ya Kalau memang kita melihat dari pola candlestick seperti ini Yang bergelombang-gelombang seperti itu Tetapi gue disini bukan pemain scalper Melainkan dari holder ya Kalau gue itu holder Jadi gue jarang sekali bermain scalper Karena gue pengen untung banyak gitu ya Modal dikit untung banyak Kita harus mengorbankan waktu Lagi pula untuk dari segi holder itu tidak terlalu capek juga ya Karena kita cukup menahannya aja Enggak ngapa-ngapain gitu kan Makanya gue tidak terlalu berpatokan atau beracuan Kepada harga mingguan, harian, bahkan bulanan ya Itu gue gak terpaku ke harga seperti itu ya Gue menentukan harga sesuai target yang gue inginkan gitu ya Entah waktunya setahun, dua, tiga tahun itu tidak masalah Tetapi kalau menurut gue pribadi ya Si Brycecoin ini untuk mencapai harga satu rupiah Itu tidak terlalu lama ya Itu menurut gue Tidak akan lama maksudnya Ya mungkin di tahun ini ya Ketika memang gue melihat dari segi ekosistem Yang terus-terusan bertambah gitu ya Dari token-token yang mendaptarkan ke jaringan BRC20 Dan ada juga yang menarik nih Ada bisa dibilang itu wajah lama ya Wajah lama stok baru atau koin lama stok baru Yang baru saja berdiri atau Yang baru saja masuk ke ekosistemnya Bitgard Wow Dan berapa kira-kira jumlahnya ya Nah jadi ada 15 koin Termasuk stablecoin juga masuk nih ya Ke ekosistem Bitgard BRC20 Jadi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam ya Kita seru duk kopi dulu Biar mantap, biar joss nih ya Oke jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang lebih inti ya Oke di dalam twitter resminya Bitgard Brice ya Sekarang jumlah followersnya sudah mencapai 129 ribu Udah mau ke 130 ribu nih ya Ini 2 jam terakhir yang gue bilang di awal Bahwasannya ada 15 koin termasuk stablecoin Yang masuk ke ekosistemnya BRC20 Wow luar biasa banget ini ya Oke kita translate dulu disini Dengan senang hati kami umumkan bahwa Bitgard Chain memiliki 15 koin terbaik di jaringan BRC20 Bagaimana cara kerjanya? Jawabannya adalah pertukaran lintas rantai Belum diluncurkan di situs web jembatan kami yang ada Yang memungkinkan pengguna untuk menukar dari koin asli ke koin BRC20 Bitgard Wow nah jadi disini ada 15 koin ya termasuk stablecoin yang masuk ke jaringannya BRC20 ya Disini ada Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, USDC Termasuk Shiba Inu juga nih ya Dia masuk ke jaringannya BRC20 Dan ada beberapa altcoin lainnya ya Termasuk King of the Token Meme ya Yaitu Dogecoin Dia pun masuk di jaringannya BRC20 Wow luar biasa ya Jadi kira-kira manfaatnya apa sih Kalau misalkan kita masuk ke jaringan BRC20 Selain yang tercepat Tiap pun yang termurah ya Jadi ada beberapa keuntungan mungkin ya Makanya mereka pada memasukkan koin-koin Wajah lamanya ini Atau bisa dibilang stok lama ya Wajah baru ya seperti ini nih Bitcoin, Ethereum itu kan ini kan koin-koin yang lama ya Tetapi mereka pun masuk ke ekosistemnya BRC20 Wah 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 luar biasa ini ya Dan disini 2 jam yang lalu juga ya Ada Libra yang baru saja masuk ke ekosistem Bitgard Dan disini juga ada Serpa nih ya Jadi ini informasi dalam satu hari ini Ada beberapa koin yang memang diumumkan Yang masuk ke jaringan BRC20 Ini adalah token baru ya Ibra dan Serpa Dan untuk yang 15 koin ini ya Kalian juga sudah tidak asing ya Dengan yang ada disini Termasuk Bitcoin, Ethereum, BN, BUSD, Tisibain, WXR, Pisolana Dan beberapa koin lainnya Dan yang lebih menarik lagi Nah yang ini ya satu hari yang lalu Bahwasannya disini ada tanda-tanda kecurigaan ya Makanya disini ada sebuah pengumuman yang harus diperhatikan Proyek Lipkar telah masuk ke daftar hitam Alasannya pelanggaran perjanjian Dan yang kedua itu meniru nama perusahaan lain Nah disini si Lipkar ini terindikasi ya katanya Di dalam sebuah audit mungkin disana ya Itu Lipkar ini menggunakan atau meniru ya perusahaan lain Makanya disini mereka itu membatalkan dari sebuah perjanjian Dan disini juga terindikasi adanya sebuah pelanggaran perjanjian dari si Lipkar ini Ya buat kalian yang memang masuk ke sebuah Twitter Lipkar ini Mungkin disana rame banget gitu ya Gue pun masuk ke sebuah Twitter Cuman gue udah pas melihat informasi seperti ini Bahwasannya ada sebuah penolakan Ataupun indikasi yang mencurigakan Gue langsung logout aja Atau keluar ya meninggalkan grup Ini luar biasa ya Kosistem Gitgar itu adalah salah satu ya Yang luar biasa lah disini ada sedikit kecurigaan aja Langsung di backlist ya Langsung dimasukkan ke daftar hitam Dan disini Grapen juga dia terdaftar di CoinMarketCap Dan kalau nggak salah EpoPainan Numitor token juga dia masuk ke listing di CoinMarketCap Jadi luar biasa ini ya Beberapa jaringan BRC20 yang sudah terdaftar di CoinMarketCap Dan juga CoinGecko Oke memang jadi bagaimana menurut tanggapan kalian seputaran BryceCoin ya Yang banyak juga yang bilang bahwasannya BryceCoin ini adalah Coin Scam ya bukan token Coin Scam Skema Ponji atau apapun itu ya Tapi kalian bisa melihat ya Bahwasannya ada 15 coin Stok lama wajah baru ya Yang baru saja masuk ke ekosistemnya BRC20 Tetapi pas gue cek di CoinMarketCap ya Dari Siba Ino Pokoknya yang 15 coin itu Gue cek apakah memang benar-benar sudah terdaftar Ataupun ada jaringan BRC20 nya Ternyata belum ya Itu baru pengumumannya aja Untuk perilisannya itu belum ada ya Yang benar-benar terdaftar gitu Atau smart contract Yang di BRC20 itu belum ada ya Dan disini gue sangat yakin Kepada Coin Bryce ya Gue disini tetap holder Apalagi setiap turun Kalau misalkan gue ada uang Uang mentah Uang dingin itu bakalan gue serok Ya mungkin gue sekarang sedang menunggu Di harga Rp 8.99 Atau Rp 9 lah ya Dan disini gue ingatkan kembali kepada kalian Tetap Dior Do your own research ya Jangan terkena pomo Ya kalian lakukan Dior sendiri Analisa sendiri Yakini diri kalian sendiri Jangan terkena pomo Jangan ikut-ikutan orang lain Tetapi kalau untuk gue pribadi Brycecoin ini wajib di hold ya Wajib di hold Selain harganya yang masih murah Dia pun ya Umurnya belum terlalu lama Jadi untuk potensi Kenaikan ratusan kali lipat Itu masih mungkin Sangat-sangat mungkin ya Dan kedepannya gue bakal Kasih tutorial ya Cara bermigrasi Dari BEP20 ke BRC20 Berikut manfaat-manfaatnya ya Oke memang Mungkin ini aja Yang bisa gue sampaikan Kepada kalian Seputaran Brycecoin Sampai jumpa Saksikan di the next video Video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa